selamat menikmati setelah ada putusannya dan pengumumannya kita baru tahu kejelasan dari exchange ini dan ini sangat-sangat penting teman-teman karena gini ketika ada berita ini teman-teman untuk exchange-nya Indonesia banyak terjadi kepanikan tapi bukan panik berat panik biasa aja karena orang masih bingung milih yang mana yang terbaik tapi overall untuk exchange Indonesia lokal untuk exchange lokal lainnya itu saya rasa sama aja karena diregulasi oleh Indonesia jadi untuk berbicara keamanan tetap aman berbicara dilindungi negara tapi ada poin menarik dari exchange terbaru exchange-nya Indonesia ini national exchange ada keunikannya dan ada juga hal-hal yang bisa bikin kita bertanya terkait seperti apa exchange ini jadi saya akan angkat beritanya kali ini oke tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman kita update market dulu ya untuk bitcoin disini masih di Rp29.900 semalam sempat jebol di Rp30.000an kembali tapi ini masih posisi koreksi ya karena banyak sekali berita buruk kemarin ya terutama yang dari Kuwait ya yang membenet ya membenet cryptocurrency dan juga Amerika menjual ya menjual bitcoin kira-kira seperti itu untuk Ethereum ya masih biasa dan rata-rata harganya masih seperti biasa sih yang agak signifikan ini tetap si ini ya XRP ya masih bertahan disitu karena biasanya kan kalau nge-pump gitu biasanya dump lagi tapi XRP masih bertahan di 7 ya di 0,7 dolar oke dan yang lain mengikuti untuk disini ya boleh lah ya bisa dibilang 70% agak kuat harganya ya untuk di fear and greed kita bisa lihat disini ya sudah 55 ya kita langsung ke beritanya teman-teman ya jadi saya mau ambil acuan dulu dari lipetenam.com ya ini ya lipetenam.com Indonesia akhirnya punya bursa kripto ya clearing dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto ya ini berita kemarin yang sempat membuat euforia tapi setelah saya pelajari ternyata ini seperti pihak ketiga ya jadi ini bukan exchange asli milik negara ya paham teman-teman ya ya bisa dibilang nggak 100% lah ya tapi untuk andil disini ya mungkin sekitar 80% negara ya di sektor keamanan dan legalitasnya kira-kira gitu ya karena tetap pakai pihak ketiga teman-teman oke disini ya Badan Pengawas Peranggan Berjangka Komuniti atau Bapupti akhirnya menetapkan pendirian bursa kripto ya itu tertuang melalui keputusan kepala Bapupti nomor 01 garing Bapupti garing SP BBAK ya garing 07 2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang persetujuan sebagai bursa berjangka aset kripto kepada PT Bursa Komuniti Nusantara jadi pihak ketiga ya teman-teman ya pihak ketiga ya jadi diserahkan ke pihak ketiga oke selain itu Bapupti menerbitkan keputusan kepala Bapupti ya nomor yang ini ya agak panjang saya gak baca tentang persetujuan sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto kepada PT kliring berjangka Indonesia ya jelas ya teman-teman ya jadi ini bukan 100% negara punya ya bisa dibilang ini ini exchange yang dinobatkan negara ya dan dikasih ke pihak ketiga kira-kira itu itu garis besarnya ya jadi bukan pure milik negara jadi jangan kita salah kapra disini ya jadi kalau kita berbicara untuk indodax untuk toko kripto pintu apalagi itu yang masih banyak lagi ya exchange lokalnya Indonesia ini saya rasa gak akan berdampak teman-teman ya berdampak paling untuk pemecahan pecah fokus aja ya pecah fokus aja mungkin ya adalah beberapa yang akan menggunakan exchange baru ini ya kira-kira gitu karena kalau bisa bisa dibilang ya masalah jaminan ya masalah penjaminnya teman-teman ini lebih aman menurut saya ya menurut saya pribadi ini lebih aman karena otomatis secara langsung negara bertanggung jawab ya tapi kalau untuk runningnya sama saja untuk exchange lokal ya kira-kira gitu nah disini teman-teman saya ambil yang penting aja hal lain yang juga diatur oleh Bapak Bopti adalah pengelola tempat penyimpanan aset kripto ya melalui keputusan Bapak Bopti nomor ini ya tertanggal 20 Julu 2023 tentang persetujuan sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto ya pengelola tempat penyimpanan aset kripto kepada PT Tenet Depository Indonesia jadi Bapak Bopti juga membuat apa namanya mengumumkan disini teman-teman ya untuk aset kripto itu dikelola oleh PT ini ya PT Tenet Depository Indonesia jadi exchange-nya yang ini mana ya exchange-nya yang bentar ya yang ini ya PT Clearing Berjangka Indonesia itu exchange-nya ya terus yang tempat mereka membackup POR-nya atau Proof of Reserve-nya di PT yang mana nih di PT Tesnet Tenet bukan Tesnet di PT Tenet Depository Depository Indonesia ya jadi jelas ya ini bukan pure 100% negara punya ya cuman negara kayaknya ya tau outsourcing kan teman-teman ya kayaknya seperti itu sistem outsourcing ya tapi yang positifnya disini negara menjamin ya 100% keamanan dari aset-aset user ya bisa dibilang seperti itu dan ini sudah ini PDF-nya sudah ada teman-teman ya mana ya sudah saya nah ini ini langsung dari situsnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia teman-teman ya ini pengumuman ada dua layer ya ada dua kertas disini dan isinya kurang lebih sama ya 100% sama ya kira-kira seperti itu jadi bisa dibilang ini bisa berdampak positif sekali buat perkembangan Indonesia saya gak bilang saya gak membedakan gak membeda-bedakan dulu mana yang bagus mana yang enggak diantara exchange-exchange lokal ya teman-teman cuman saya merasa disini kita beruntung ya tinggal di Indonesia buat investor kripto ya tentunya beruntung sekali karena negara begitu antusias untuk merespon perkembangan kriptokuransi di Indonesia buktinya ya dengan ini ya dengan penerbitan exchange baru ya yang 80% negara punya ya 80% negara punya tidak 100% ya teman-teman tidak 100% karena mereka pakai pihak ketiga tapi minimal untuk keamanan dijamin 100% untuk dijamin 100% oleh negara kira-kira seperti itu nah menurut kalian seperti apa ya jadi sekali lagi saya mau tekankan disini teman-teman ini akan berpengaruh dengan exchange lokal lainnya tetapi kalau dengan berita seperti ini ya kita tahu bersama ini tidak 100% negara punya saya rasa akan aman-aman saja untuk Indodax saya juga tetap pakai Indodax gitu tapi untuk aset-aset yang jangka panjang kayaknya ada deh sedikit saya taruh nanti di exchange baru ini ya karena negara tidak mungkin lari karena kita tinggal di Indonesia kira-kira seperti itu semoga ini bermanfaat semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya selamat menikmati